Intro Hari ini ada warga negara Indonesia yang datang dari Thailand Ketika melewati musim X-ray, terlihat bahwa dia membawa dua buah taksi Bapak dari mana? Hah? Dari mana? Thailand Oh, Tuhan Bapak segera meja, Pak? Ini tas beli dari Thailand, Pak? Enggak Di Singapura Oh, ini beli dari Singapura Di Tosnya, Pak Di Dream Free Berdasarkan invoice, diketahui bahwa harga tas tersebut melebihi 250 USD Ini berarti lebih dari 250 USD, Pak ya? Kenapa? Lebih dari 250 USD, Pak ya? Yang dua ini, Pak Nah, totalnya dua ini? Iya Kan seribu, Pak Kan totalnya seribu Seribu itu tempat keluarga, Pak Kenapa? Seribu itu tempat keluarga, Pak Terus? Kalau satu orang dia 250 USD Seribu Seribu Kacanya dua berapa ini, Pak? Totalnya, dua orang Eh, 340 USD Sekian sama 400 USD Sekian Singapura dollar gitu Seribu itu tersebutnya seribu Pak, jadi kalau untuk per orang 250 USD Atau seribu per keluarga Oh Saya, makanya Saya gak ngerti, saya beli Biasanya kan saya bawa Penumpang ini mengira bahwa batas pembebasan dalam masuk per orang adalah sebesar seribu USD Padahal seribu USD merupakan pembebasan untuk satu keluarga yang tidak lebih dari empat orang Dan sedangkan untuk per orang yaitu 250 USD Kemudian si penumpang ini di bawah ke ruang PDTT untuk menghitung pajak yang harus dibayar olehnya Punya anceli, Pak? Punya Punya Rasanya kulit, Pak? Kulit, kulit, Pak Betul, Pak Satunya 382, ya? Ya, betul Karena tas sama baju itu AS yang paling tinggi tas Itu AS tas AS-nya 20% Biar masuknya PPN 10% PPH-nya karena bapak punya Apa namanya? Punya NPWP Jadi tinggal Kalau memasuk tas 7,5% Karena kan punya NPWP 150 USD Siap Ini potong cara sendiri Saya potong $1.5% Karena pakai punya PPN Jadi setengah Siap Siap Oke Jadi total pajaknya 3 juta Siap Oke Siap Siap Sebenarnya taunya cuma $1.000 yang kita tahu yang bacanya Dari mungkin penjelasannya aja yang mungkin kurang detil Dan Oh enggak Kalau tetap Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih telah menonton